Halo semuanya sahabat veteriner, balik lagi sama saya, Wasis Mahatma Paranpara di acara podcast Petex Podcast, podcastnya para medis veteriner. Kali ini kita ada kedatangan tiga narasumber yang sosial banget, yaitu tiga mahasiswa para medis veteriner sekolah vokasi, saya sendiri Kenny Sean dari PVT 56, saya sendiri Puji Nur Amelia dari PVT 56, dan saya Sabilan Tandil Mangatuh dari PCT. Oke, pada kesempatan tadi, kita akan membahas tentang kebijakan yang berkisah dari seorang para medis veteriner. Sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih para medis veteriner itu? Mungkin dari teman-teman sekolah yang juga belum banyak tahun, jadi sekolah yang tanya langsung ke ahli. Kalau menurut saya, para medis veteriner itu program diploma yang mempelajari tentang manajemen kesehatan yang berhubungan dengan dunia hewan atau nama lainnya kesehatan hewan. Jadi, kita tuh kaya sebagai pet teh gitu, yaitu pet asisten, pet asisten dokter hewan. Kalau di manusia mungkin perawatnya ya? Iya, perawatnya. Jadi, kalau di manusia kita itu, kerjanya bareng sama dokter hewan? Ketara, apa yang dibilang? Iya, jadi kita tuh harus di bawah naungan dokter hewan ya. Dan, sebagai para medis veteriner, pastinya memiliki kebijakan. Kebijakan itu apa sih? Kebijakan itu, aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal dalam organisasi yang mempunyai sifat yang mengingat biasanya. Biasanya bertujuan untuk dapat menciptakan empat nilai baru dalam masyarakat. Kalau untuk tugas itu terdapat di pasal empat, yaitu tugas para medis veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan dan pengamanan produk hewan. Kalau untuk yang namanya para medis veteriner, kan itu pekerjaannya. Pasti yang menciptakan, sebetulnya jenjang tarif dan jabatan. Nah, sebetulnya biskutirnya sendiri, jenjang jabatannya seperti apa? Kalau untuk yang itu terdapat dua sis. Yang pertama itu jabatan fungsional para medis veteriner, yang merupakan jabatan fungsional keterampilan. Yang kedua itu terdapat dari paling rendah sampai ke paling tinggi, yaitu para medis veteriner pelaksana pemula, para medis veteriner pelaksana, para medis veteriner pelaksana lanjutan, dan terakhir itu para medis veteriner penyelia. Nah, jadi jenjang jabatan terakhir itu penyelia, bukan dokter hewan. Bisa, cuma selepas sudah habis program diploma untuk para medis veteriner, kita bisa ambil S1 untuk dokter hewan juga. Oke. Kalau untuk naik ke jabatan selanjutnya, semua para medis veteriner bisa atau gimana? Nggak bisa, soalnya kalau untuk naik seperti itu, ya seorang para medis veteriner itu harus bekerja bersama jabatan atau pemerintah gitu. Kalau yang kerjanya cuma di private sector itu nggak bisa. Oh, jadi cuma pegawai yang berusaha saja yang bisa untuk naik ke jenjang jabatan gitu. Kalau disiasa, paling lagi. Nggak bisa. Iya, benar. Oke. Selanjutnya, gimana sih cara kita untuk naik ke jabatan selanjutnya? Izin menjawab ya. Untuk bisa naik ke jenjang selanjutnya, kita sebagai seorang para medis veteriner itu perlu mengumpulkan angka kredit. Angka kredit itu nilai dari setiap kegiatan yang harus dicatai oleh kami sebagai seorang para medis dalam pembinaan karir yang bersengkutan. Oke, gimana caranya kita bisa dapetin 4 kredit tersebut? Untuk angka kredit sendiri itu bisa didapatkan sesuai dengan jinjang jabatan. Jadi, untuk dinyang jabatan seorang para medis itu diatur dalam pasal ruangan. Ya, sendiri. Jadi, simple ya. Kalau misalnya kita mau naik ke jabatan, kita tuh harus nyumpulin poin-poin gitu ya. Kalau di game, kita nyumpulin poin-poin supaya bisa mengelepkan. Ya, betul. Kalau kalian kan sudah merupakan tempat akhir ya. Sudah selesai terima. Kalian tuh sudah pengerin sama gitu. Kalau Sean sendiri itu mau ke arah hewan liar atau saat ini gitu. Jadi, dalam teknik konservasi atau teknik medis itu. Tapi, pokoknya itu mau bersama saat ini lah hewan liar gitu. Kenapa tuh yang memilih berbeda di bidang? Soalnya itu kalau dari hewan liar sendiri itu emang spesiesnya itu di Indonesia banyak sama. Lebih seru sih kerjanya di lapang daripada cuman di klinik. Soalnya kalau di klinik itu cuman anjing, kucing, ya hewan exotis juga ada. Cuman jarang yang ke klinik sih. Oh iya, FYI ini biar sahabat veteriner mendengar semua. Bang Xiaonini merupakan warga negara Malaysia. Tadi bang Xiaonini cepat menyinggung tentang Indonesia. Jadi bang Xiaonini selalu-lalu mau kejadiannya mau di Indonesia. Sebisa mungkin mau kejadiannya di Indonesia sih. Soalnya spesiesnya cukup banyak di sini. Apalagi eksposernya buat belajar sebagai seorang vetek itu lebih. Seperti kita sebagai orang Indonesia harus berbanding. Karena spesies yang kita miliki itu lebih beragam. Lebih banyak kita tuh karya secara sumber daya. Jadi orang-orang lihat juga. Jangan lupa untuk mengembangkan dan mengembangkan jari. Jangan lupa untuk memanfaatkan ini. Kalau yang lain gimana? Kalau saya, pertaniannya setelah lulus akan melamar pekerjaan di Badan Karantina Pertanian. Oh, di dunia-dunia dinasan ya? Ya, betul. Ya, betul. Karena yang pertama saya lihat jika saya bekerja di Badan Karantina Pertanian itu ya terlihat seru aset itu pekerjaan ya. Apalagi di situ kan sangat dibutuhkan apa ya, peran seorang vetek itu. Wah, pemeriksaan sampel, seperti sampel pesens, pengambilan darah, terus kerjanya yang kedua kayak kemana-mana. Nggak di satu tempat gitu aja. Jadi setiap tahun tuh kita pindah-pindah tempat. Kayak, kasih aja di selesai. Sampai jumpa. Iya betul banget Sampai ujung Papua kan bisa Artinya harus Ditempatkan di tempat Kecil Kalau tidak Kalau tidak Kalau saya sendiri Saya menjelaskan Dapetin kasusnya itu berbagai macam Jadi kalau bisa Kasusnya yang Kemana Kebanyakan Tapi Banyak Lain Yang Nambah pengalaman Intinya itu Nambah pengetahuan juga Tentang Sebuah penyakit Pada hewan biar Jadi Bapak Belia ini Tertanya Bisa juga Terkawar Begitu Iya betul Jadi enggak Enggak suka Atau enggak Suka Bisa di ruangan Bisa Enggak Karena Karena Bisa bosen juga Udah pernah Ada pengalaman Belum kebelumnya Di dunia Saksu Pernah ya Karena Waktu PL ya Praktik Praktik lapang kemarin Saya kebetulan Di kebun binatang Solo itu Menarik sih Apalagi Misal Nekropsi Walabi Gitu kan Seru banget Boleh Diteritain Enggak sih Kalau Peran Para Medis Di Bidang Satu Laliar Itu Kita Bapak 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 Kalau Peran Para Medis Di Satu Laliar Itu Ya Jika Dokternya Itu Kelapang Kelapang Itu Dan Harus Melihat Habitannya Itu Bersama Monitor Situasi Buat Hewannya Tersebut Ya Para Medis Itu Harus Menolong Waktu Kayak Pengecekan Gitu Ya Para Medis Itu Harus Bantu Gitu Jadi Pemberitaan Restrain Iya Benar Bantu Handling Restrain Mungkin Yes Kebanyakan Dengan Handling Dan Restrain Soalnya Para Medis Kalau ikut Dari Pengetahuan Saya Itu Lebih Membelajar Dengan Lebih Detail Di Sekolah Sekolah Wokasi Tentang Handling Dan Restrain Oke Terakhir Ada Gak Pesan Kalian Mencet Adik Adik Yang Sedang Deku Di Perni Dari Maw Atau Dari 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 Kalau Untuk Adik Adik Itu Pertama Itu Mental Nihaya Itu Harus Kuat Dan Harus Tahu Kayak Arah Pas Udah Beres Kuliah Itu Mau Kemana Jadi Kalau Mau Keser Wali Itu Benar Passionate Gitu Pas Keser Wali Jangan Cuman Ya Mau Iya Benar Jadi Mental Ya Persiapan Mental Iya Persiapan Mental Itu Cukup Harus Harus Menang Di Medik Dener Jadi Mental Jangan Bersiapan Bersiapan Kita Bersiapan Kita Setelah Ulis Kita Bersiapan Bertanggung jawab Ata Nyawa Kalau Yang lain Kalau dari saya Sarannya buat adik-adik yang sekarang Lagi kuliah Pertama harus fokus Dalam menjalankan kuliah Terus harus tahu kenapa Masuk para medifatering Setelah lulus mau kemana Dan kalau misalnya Mau bekerja Sesuai dengan Passion kita selama kuliah Usahakan menyukai Salah satu matkul yang selama ini Kita pelajari Itu cukup membantu Buat dapat pekerjaan nantinya Kalau bapak ujung sendiri Paling juga matkul 8 Selama kuliah Karena lulus kepikiran Mau mendaftar Kerja di karantina Jadi ya Harus suka sama matkul karantina Harus mendalami Mendalami gitu Biar nanti di tempat kerja Seenggaknya kita udah punya Apa ya Bekal Baik Ya Kalau Menurut Mbak Pak Bila Pak Bila Menurut saya Sama sih Sama Kayak mereka Tapi Yang lebih penting tuh Kenali dulu Kemampuan dan bakat Kamu itu apa Nah Kenali lagi Dalam pribadimu tuh Gimana Terus Ya itu benar Kalau misalkan Kita masuk ke Para medifatering Itu kita harus tahu Apa tujuan kita Sebenarnya Dimana kita Setelah Kuliah Disitu tuh Apa Tujuannya gitu Terus Daftarin aja Semua pekerjaan Yang Sesuai Di bidang kamu Jadi misalkan Kamu minat di bidang karantina Daftarin aja Jadi yang paling pertama Kita harus tahu dulu Kita Kelebihan dan kekurangannya Apa gitu ya Ya betul sekali Oke Itu tadi Bahasan kita Sangat menarik Kita Buat sahabat-sahabat Paperwinner Para pembinaan Kita udah Sampai Di Terima kasih Untuk Para Ketiga Mata Jangan Sampai Sini aja Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Untuk Nganjukan Konten-konten Selanjutnya Yang Tidak Menarik Kayawan Sampai 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 Terima kasih telah menonton!